1, 2, 3 Shalom umat yang layak bagi Tuhan, bersama saya, Reina Angelika, akan membawakan PPL News untuk satu minggu ke depan. Selamat datang bagi yang baru pertama kali hadir di GBI PPL. Welcome to our church. Doa pengarja gabungan hari Jumat tanggal 7 Februari 2020 pukul 18.30 di GBI PPL CityLink. Bagi seluruh pengarja GBI PPL, wajib hadir ya. Shalom Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan, perkenalkan nama saya Tanti dan saya mau bersaksi ketika sebelum waktu saya mengikuti MK dan setelah saya mengikuti MK. Pada waktu itu MK Angkatan Kedua pada tahun 2005, saya dan suami kami mengikuti kelas MK. Sesi demi sesi kami ikuti tidak ada yang terlewati. Dan saya merasa sangat diberkati ketika sesi pemulihan hubungan suami istri. Waktu itu kami baru sadar bahwa saya dan suami kami sama-sama banyak melakukan kesalahan di dalam rumah tangga. Karena waktu itu kami sama-sama keras, kami sama-sama egois. Jadi satu dengan yang lainnya tidak ada yang mau mengalah. Pada waktu sesi itu saya dan suami kami saling berpelukan dan saya nangis waktu itu. Dan suami minta maaf kepada saya, begitu pun saya meminta maaf kepada suami. Dan akhirnya sampai CG selesai, besoknya ketika kami pulang dan sampai di rumah suami yang paling cepat ditemui yaitu anak yang paling gede, dia seling melihat kami bertengkar. Dan waktu berlalu, puji Tuhan sampai sekarang ini hubungan kami sebagai suami istri semakin harmonis. Bahkan tidak hanya hubungan suami istri saja yang dipulihkan. Hubungan komunikasi, kalau ada masalah sekarang kami saling terbuka. Kami bisa bersama-sama sharing. Bahkan perekonomian keluarga juga, Tuhan pulihkan semuanya. Dan pada MK angkatan 24 yang akan berjalan, saya mulai memberanikan diri untuk menjadi fasilitator. Dan puji Tuhan saya mempunyai peserta. Dan peserta saya ini dari mulai angkatan 24, 25, 26, bahkan angkatan 27 yang akan dimulai, dia juga terus maju untuk menjadi fasilitator. Oleh sebab itu, MK itu tidak hanya cukup sekali, tapi kita ikut berkali-kali itu lebih bagus. Jadi, daftarkan segera diri Anda di MK angkatan 27 yang akan dimulai pada bulan Februari. Ditunggu ya pendaftarannya sampai ketemu di kelas MK. Tuhan Yesus memberkati. Kelas Mengenal Kristus Angkatan Baru akan dimulai kembali di bulan Februari ini. Bagi jemaat yang belum dan mau untuk mengikuti kelas ini, dapat mendaftarkan diri setelah selesai ibadah di kaunter masing-masing cebang. Rumah doa akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 8 Februari 2020, pukul 10 pagi di GBI PPL CityLink. Api Rok Kudus yang menyala-nyala justru akan membuat hati sejuk, penuh kasih, dan lemah lembut. Jangan lupa untuk follow Instagram GBI PPL dan subscribe YouTube channel GBI PPL. Sekian PPL News minggu ini. Saya Reina beserta rekan yang bertugas pamit undur diri. Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.